Bagi sebagian orang, profesi tentara adalah pencapaian yang sungguh dasyat. Lalu, bukan hal yang bisa dipandang biasa saja jika ada warga keturunan Indonesia yang berhasil mengukir prestasi di negara lain. Ada beberapa warga keturunan Indonesia yang ternyata mengabdi di Amerika Serikat sebagai anggota US Army, US Navy, dan US Air Force. Nah, siapa sajakah mereka? Berikut ini 9 Tentara Amerika Keturunan Indonesia. Bill Kaderusman Kita mulai dari sosok Bill Kaderusman. Saat ini merupakan perwira menengah US Army atau Pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung nih guys, pada Maret 2024 lalu, Bill Kaderusman berhasil menyandang pangkat Letnan Kolonel. Sebetulnya, sebelum pindah ke Amerika Serikat, Bill lahir dan tinggal di Malang hingga SMP. Lalu ia dan keluarganya pindah ke Jakarta semasa SMA. Setelah lulus ia menetap di Amerika Serikat untuk kuliah, dan ternyata di tengah jalan mendaftar militer. Nah, tak diduga Bill Kaderusman lolos masuk militer tahun 2005, di saat Amerika Serikat terlibat konflik di Irak dan Afganistan. Menurut Bill Kaderusman, pencapaiannya saat ini sudah cukup tinggi. Ia mengaku tak memiliki ambisi tertentu. Hmm, kelihatannya ya orang yang ramah dan rendah hati ya guys. Inspiratif banget lah ya. Jovan Zahari Winarno Next ada nama Jovan Zahari Winarno. Pemuda kelahiran tahun 2000-an ini, semasa kecil, tumbuh dan berkembang di Surabaya. Kisah perjalanannya dimulai kalau Jovan mengaku tak pandai berbahasa Inggris. Namun tekadnya cukup kuat, akhirnya ia mampu melanjutkan pendidikan di Los Angeles pada tahun 2018 hilang. Di samping itu, Jovan mengatakan bahwa ia juga ingin bekerja terlebih dahulu. Jovan yang dibantu oleh teman ayahnya pun pindah ke Texas untuk bekerja sebagai pramu sagi restoran. Nah, dari sinilah jejak permulaan Jovan menjadi tentara. Ia memperoleh informasi soal tentara Amerika Serikat dari rekannya. Pada akhirnya, Jovan mengikuti rangkaian seleksi dan akhirnya menjadi tentara Angkatan Laut Amerika Serikat berpangkat E-3 atau Fireman di San Diego. Ia pun bertugas di bagian Mid Division 12 yang mengurus masalah teknik mesin-mesin kapal. Membanggakannya guys! Benaya Manaisya Lingcewas Berikutnya ada nama Benaya Manaisya Lingcewas. Pemuda kelahiran kendari Sulawesi Tenggara tahun 2001 ini juga resmi bergabung bersama US Army sejak tahun 2023 lalu. Bahkan yang membanggakan banget nih guys, ia menjadi lulusan terbaik US Army Class tahun 2023. Ia berhasil lulus di peringkat pertama di Angkatannya. Skor testnya mencapai 97 dari 100 poin. Hmm, deset kan? Diketahui Ben, siapa anak kerapnya tinggal selama 11 tahun di kota Kendari sebelum keluarganya memutuskan pindah ke Amerika. Kepindahan Ben ini tak lain mengikuti tugas sang ayah yang menjadi pemimpin gereja Indonesia di Amerika Serikat. Dulunya orang tua Ben kerap memberi pelayanan keagamaan di desa-desa di Kendari. Ben mengaku hanya iseng mendaftar, tapi langkahnya ternyata cukup mujur. Hmm, emang rejeki gak pernah ketukar ya guys? Cuncun Meares Selanjutnya ada nama Cuncun Meares, yang menjadi anggota Tentara Angkatan Laut Amerika Serikat berpangkat Lieutenant II. Nyah walau lahir di Ponorogo, Jawa Timur. Cuncun Meares dan orang tuanya sudah mendapat ke warga negaraan Amerika Serikat. Sejak umur 13 tahun, Cuncun Meares sudah ikut pindah ke Amerika Serikat. Saat kunjungan kapal USS Blue Ridge ke Jakarta, pada Mei 2019 lalu, ada Cuncun Meares yang ikut dalam rombongan. Kedatangannya waktu itu dalam rangka kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Cuncun mengaku momen tersebut terasa spesial karena untuk pertama kalinya, ia pulang ke Indonesia dengan memakai seragam. Dia mengatakan bahwa dirinya beberapa kali pulang ke Indonesia, tapi tidak dalam kondisi bekerja. Wah, salut ya! Gak lupa dengan tanah air! Kristania Virginia Besow Ada sosok wanita nih guys. Kristania Virginia Besow sendiri lahir di Manado tahun 1985 dan sejak tahun 2014 resmi menjadi bagian US Army. Di balik itu, karirnya di Indonesia cukup menarik perhatian. Ia pernah menyandang gelar Nona Manado tahun 2004. Namanya pun makin mencuat sejak terpilih menjadi Miss Indonesia tahun 2006. Bahkan ia sempat mengwakili Indonesia di ajang Miss World pada tahun yang sama di Polandia. Namun setelah itu, Kristania melanjutkan petualangannya ke Amerika Serikat untuk menyusul ibunya. Awalnya saat pindah ke Amerika tahun 2007, Kristania memilih untuk sekolah keperawatan. Sempat gagal dan mengulang pendidikan lagi hingga lulus. Namun cita-cita lamanya pun kembali tumbuh. Kristania memutuskan ikut tes masuk tentara dan akhirnya lulus. Hmm, sungguh pun capa yang luar biasa ya guys. Jordan Norquette Nah, sosok selanjutnya ialah Jordan Norquette. Dia merupakan putra sulung dari penyanyi band top Indonesia Andy Riff Jordan. Adalah buah hati Andy Riff di pernikahan pertamanya bersama Angie Norquette, wanita asal Amerika Serikat. Namun sayangnya hubungan rumah tangga mereka hanya bertahan 2 tahun. Angie pun memilih kembali dan membawa Jordan ke negeri aslinya. Nah, menurut Andy Riff, pernah satu waktu Jordan Norquette berlibur ke Indonesia dan ditawari masuk di dunia intern seperti dirinya. Namun, Jordan menolak dan lebih memilih bergabung di Akademi Militer National Guard, US Army. Hmm, sudah pilihan yang tepat ya guys. Heru Kurniawan Mansell Next ada nama Heru Kurniawan Mansell. Namanya mencuat, kala itu ia ikut dalam rombongan kapal perang Amerika Serikat USS Bornham Richard atau LHD-6 yang bersandar di Pelabuhan Benawa, Bali pada Juli 2015 hilang. Heru sendiri lahir di Cilacap, Jawa Tengah, tapi sejak umur 2 tahun ayahnya yang orang Amerika Serikat dan ibunya asal Cilacap memboyong Heru pindah ke negeri Pamansam. Dan kini Heru berprofesi sebagai Tentara Angkatan Laut Amerika Serikat. Saat datang di Bali, komandannya menyampaikan bahwa Heru termasuk mekanik terbaik. Diketahui di kapal Indo Crafts Class atau sejenis kapal serbu amphibie tersebut, Heru bertugas sebagai mekanik di bagian combat system. Tugasnya ialah mengurusi persenjataan di kapal Indo. Hmm, ngeri juga ya tugasnya. Jonggi Manguhom Simanjuntak Berikutnya ada nama Jonggi Manguhom Simanjuntak. Ia adalah pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat yang meski lahir di California, tetapi jelas dari merganya ia berdarah Batak Toba, Indonesia. Jonggi mempunyai orang tua yang berasal dari Indonesia. Jonggi mempunyai status warga negara Amerika Serikat karena lahir di sana. Demi mencapai cita-citanya, Jonggi pun mengikuti Sekolah Akademi Militer atau Advanced Individual Training Militer Amerika Serikat yang mengajarkan keterampilan hukum untuk pekerjaannya sebagai paralegal. Nah dulu, kata Jonggi, jika ingin menjadi bagian dari Tentara Amerika Serikat, tidak hanya etnis Cina atau Tionghoa, Jepang, dan Arab saja yang diperbolehkan. Sekarang menjadi bagian dari Tentara Amerika Serikat dapat berasal dari etnis mana saja dan sepanjang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat. Dan Jonggi salah satu yang berprestasi ya guys. Franklin Riwokore Terakhir ada nama Franklin Riwokore. Ia adalah pemuda kelahiran Nusa Tenggara Timur yang bertugas sebagai pasukan elit di Amerika Serikat. Franklin sendiri bertugas sebagai sniper US Army. Tak hanya itu saja loh guys, ia juga diketahui berhasil menjadi pilot pesawat tempur. Bahkan dirinya termasuk salah satu pilot yang disegani oleh lawan ya. Dirinya bahkan diketahui pernah ditempatkan untuk bertugas di Suria. Dan ayah Franklin, Orion Patriot Riwokore, sempat mencuri perhatian publik tanah air karena terpilih menjadi Bupati Saburai Juwa NTT pada pilkada 2020 lalu. Namun ternyata Orion berpaspor Amerika Serikat, kendati lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada akhirnya, MK mendiskualifikasi kemenangannya. Tapi Franklin tetap membanggakan tanah air ya guys. Nah ada lagi gak tentara Amerika keturunan Indonesia yang kamu ketahui? Jika ada, kami di bawah. Thank you blood lovers!